Hai selamat datang kembali di Jose channel apa kabar semoga selalu dalam keadaan sehat selalu menerapkan protokol kesehatan dengan cara 3M memakai masker mencuci tangan dan menjaga jarak untuk kalian yang belum subscribe klik tombol subscribe di bawah video ini Nyalakan juga tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari Jose channel Nik atau nomor induk kependudukan adalah identitas kita sebagai warga negara di berbagai kegiatan Nik kita dibutuhkan tetapi ada kalanya Nik kita tidak valid karena belum di-update jadi Nik kita tidak bisa digunakan misalnya saja setelah ada perubahan kartu keluarga seperti pisah kartu keluarga atau menambahkan anggota keluarga baru dan setelah kartu keluarga jadi Nik tidak valid atau tidak terbaca secara online saat kalian membuka rekening di bank daftar BPJS atau membuat NPWP secara online dan di video sebelumnya aku sudah bikin video tutorial cara bikin NPWP secara online di Android bisa kalian klik tautan di pojok kanan atas lalu bagaimana solusi tentang Nik yang belum online tersebut solusinya adalah kalian harus meng-update supaya Nik tersebut bisa terhubung secara online di disduk capil pusat atau ke Mendagri supaya bisa diproses untuk kalian yang mengalami hal tersebut kalian bisa coba cara berikut ini untuk Nik yang belum terupdate ada beberapa pilihan untuk meng-update nya yang pertama bisa datang langsung ke kantor Duk Capil setempat untuk konsolidasi manual atau di online kan kembali ini biasanya ada dua hal yaitu memang Nik kalian belum terupdate atau kalian mempunyai dua Nik atau Nik ganda seperti aku jelaskan di video sebelumnya yang bisa kalian lihat di sini tetapi solusi yang pertama ini kalian harus menyiapkan waktu untuk bisa datang ke kantor Duk Capil lalu bagaimana untuk kalian yang tidak sempat datang langsung ke kantor Duk Capil setempat kalian bisa coba dengan cara yang kedua yaitu melalui nomor telepon SMS WhatsApp Twitter Facebook dan email jika di video sebelumnya aku menyarankan melalui WhatsApp dengan format seperti ini ternyata respon tidak sesuai dan tetap diharuskan untuk datang langsung ke kantor Duk Capil untuk meng-update kalian bisa menggunakan email jika melalui nomor WhatsApp nomor WhatsApp yang kalian gunakan harus nomor WhatsApp Duk Capil kota atau kabupaten dimana kalian tinggal sesuai dengan identitas kalian misalnya kalian tinggal di kota Jakarta Timur nomor WhatsApp yang kalian gunakan harus nomor WhatsApp Duk Capil Jakarta Timur karena setiap kota kabupaten nomor kontak WhatsAppnya selalu berbeda disini aku sarankan kalian bisa menggunakan email dimanapun kalian tinggal kalian tetap menggunakan email yang ini formatnya seperti ini berikut contoh kirim emailnya kirim ke callcenter at Dukcapil.kemendagri.go.id dengan subjek data kependudukan belum online tanda pagar NIK 16 digit tanda pagar nama lengkap sesuai KTP tanda pagar nomor kartu keluarga 16 digit tanda pagar nomor telepon yang masih aktif tanda pagar lalu jelaskan permasalahan kalian dan lampirkan foto kartu keluarga kalian perlu diperhatikan sebaiknya saat kirim email usahakan saat hari dan jam kerja paling baik bisa di hari Senin biar cepat diproses dan tidak keskip hari libur ingat kalian jangan kirim spam atau kirim email berkali-kali cukup satu kali kirim email karena akan diproses menurut yang terlebih dahulu masuk sekian dulu video dari aku jika ada pertanyaan saran atau kritikan kalian bisa tulis komentar di bawah video ini terima kasih sudah menonton video ini semoga bermanfaat untuk kalian sampai jumpa di video selanjutnya